Nekat kembali jadi pengedar narkoba, seorang residivis kembali ditangkap aparat Polores Merange. Tersangka diketahui sudah pernah dipenjara 2 tahun dan baru saja bebas tahun 2021 lalu. Tim Macan Satres Narkoba, Polores Merange menangkap seorang pengedar narkoba yakni SA alias B Warga Desa Tunggul Bulin, Kejamatan Tabir Ilir di wilayah tempat tinggalnya. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang diketahui sudah pernah dipenjara 2 tahun dan baru saja bebas tahun 2021 lalu. Kasatres narkoba Polores Merange, AKP Renovasi Hia mengatakan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di Tunggul Bulin. Dari informasi itu, polisi pun melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku beserta parang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,17 gram yang disembunyikan di dalam bungkusan rokok. Selain itu, satu buah pirex kaca, satu buah timbangan digital, dan satu buah ponsel serta satu unit sepeda motor. Namun pada saat melakukan pembelian terhadap pelaku, pelaku sudah merasa curiga sehingga anggota yang melakukan undercard perbaik langsung mengamankan pelaku. Dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok merek Sampurna yang berada di kantong celana sebelah kiri pelaku. Kemudian tim langsung mengamankan pelaku dan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Tersangka kini ditahan di ruang tahanan Mapolres Merangin guna pemeriksaan dan pengembangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!